Kita akan lanjutkan informasi terkait dengan teka-teki siapa yang akan menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang akan segera terjawab. Menteri BUNN Erick Thohir menyatakan akan mengumumkan nama dirut yang baru pada Senin sore hari ini. Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya dalam segmen fact check berikut ini. Silahkan Eva. Ya baik, terima kasih Zakia. Zakia dan juga pemirsa di Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir memastikan pengumuman Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN akan dilakukan pada Senin 23 Desember 2019 atau hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perubahan jajaran Direksi PT PLN akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegam Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Lalu apa saja tantangan dirut PLN yang baru dan mampukah dirut PLN yang baru menjawab tantangan perusahaan dan kebutuhan publik? Mari kita cek data dan faktanya Zakia dan juga pemirsa. Ya kita lihat dulu ini pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan ada beberapa posisi Direksi PLN yang mengalami perubahan dan akan diumumkan pada sore hari nanti. Apa saja ini pernyataan selengkapnya dari Menteri BUMN Erick Thohir yakni Direktur Utama, Komisaris Utama dan Direktur Keuangan PLN. Besok atau hari ini maksudnya akan ada pergantian di mana tentu besok jam 4 sore. Ini pernyataan Erick Thohir di Jakarta Teater pada minggu 22 Desember 2019 kemarin. Artinya ini jajaran Direksi PLN akan diumumkan pada hari ini 23 Desember 2019 tepatnya sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Lalu kementerian BUMN ini juga telah mengganti dan mengangkat 3 PLT dirut PLN hingga saat ini. Siapa saja mereka kita lihat. Ya ini adalah 3 PLT dirut PLN yang pertama adalah Muhammad Ali yakni pada 24 April 2019 pemegang saham tertinggi PLN yakni kementerian BUMN memutuskan mengangkat Muhammad Ali sebagai PLT dirut PLN. Jabatan itu dirangkapnya karena Ali merupakan Direktur Human Capital Management PLN. Kedua pada 29 Mei 2019 kementerian BUMN mengganti pejabat sementara PLT PLN dari Muhammad Ali menjadi Joko Raharjo Abumanan. Lalu sebelum jadi PLT dirut PLN Joko ini merupakan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Selain pejabat sementara orang nomor 1 di PLN Joko juga menjadi Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN bertukar posisi dengan Supangkat Iwan Santoso. Ketiga ini kementerian BUMN lagi-lagi mengganti PLT dirut PLN yang baru menjadi Sri Penny Inten Cahyani yakni tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2019. Sri Penny ini merupakan Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Iya, Zakia dan juga pemirsa ini mengelola sistem kelistrikan di negara dengan 17.540 pulau dan sekitar 66 juta pelanggan listrik rumah tangga tentu tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi PLN dan tentunya akan menjadi pekerjaan rumah Direktur Utama PLN yang baru. Apa saja? Mari kita cek. Yang pertama adalah menyelesaikan program listrik 35.000 MW. Ini adalah tantangan pertama yaitu PT PLN menyatakan hingga saat ini program pembangkit listrik 35.000 MW baru mencapai sekitar 10% yang selesai atau sekitar 3.400 MW yang sudah dibangun. Lalu 57% atau 20.000 MW dalam tahap konstruksi. Lalu yang kedua adalah pemerataan persebaran daya listrik di Jawa dan luar Jawa. Hingga akhir 2018 mayoritas jumlah unit pembangkit PLN, mayoritasnya ini 71% berada di Pulau Jawa. Lalu yang ketiga adalah pembenahan sistem kelistrikan. Ya ini yang ketiga adalah pembenahan sistem kelistrikan. Karena hal ini terkait juga dengan gangguan transmisi dan distribusi listrik. Pada tahun 2018 setidaknya telah terjadi 707 gangguan transmisi di Indonesia. Tantangan selanjutnya, tantangan keempat adalah integrasi sistem kelistrikan di beberapa wilayah. Ya jadi sistem interkoneksi atau integrasi ini menjadi salah satu cara untuk menyalurkan listrik dengan lebih efisien. Dan tantangan yang kelima ini adalah optimalisasi energi terbarukan. Ya, optimalisasi energi terbarukan itu tujuannya adalah untuk memenuhi tercapainya bauran energi 23% sesuai dengan kebijakan energi nasional pada tahun 2025. Sejumlah tantangan tersebut ini menjadi pekerjaan rumah di RUT PLN yang baru dalam rangka mengejar target elektrifikasi nasional 100% pada tahun 2020 atau tahun depan. Serta memastikan kehandalan sistem kelistrikan PLN agar tidak ada lagi gangguan listrik di Indonesia. Kita akan lihat rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapatkan listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Data dari Kementerian SDM ini terjadi peningkatan rasio elektrifikasi setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Yakni kita lihat bahwa terjadi peningkatan signifikan di tahun 2014 angkanya adalah 84,3% kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 98,3% pada tahun 2018. Sementara itu tingkat konsumsi listrik nasional ini juga terus meningkat. Kita lihat angkanya yakni dari 878 kW per kapita ini pada tahun 2014. Angkanya terus meningkat hingga tahun 2018 yakni menjadi 1.064 kW per kapita pada tahun 2018. Ada beberapa penyebab ini mengapa konsumsi listrik nasional meningkat. Di antaranya adalah peningkatan jumlah pelanggan baik itu rumah tangga sekitar 41,7% dan pelanggan industri sekitar 32,8% karena peningkatan aktivitas ekonomi seperti UMKM dan industri besar. Untuk semester 1 tahun 2019 atau tahun ini rasio elektrifikasi telah mencapai 98,81%. Targetnya elektrifikasi akan mencapai 100% pada tahun 2020 atau tahun depan. Lalu pertanyaannya adalah siapa saja kandidat Dirut PLN? Setidaknya ini ada tiga nama kandidat Dirut PLN yang berkembang di publik. Kita lihat nama-namanya siapa saja. Ini dia yang pertama adalah Menkom Info periode 2014-2019 Rudiantara lalu PLT Dirut PLN yakni Sri Pedi Inten Cahyani dan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Expo Indonesia atau LPEI Sinta Rusli. Ya dari ketiga nama ini sinyal kuat mengarah pada Rudiantara yang pernah ini menjadi Wakil Direktur PLN pada tahun 2008-2009 memiliki pengalaman sebagai Menkom Info dan pimpinan sebuah perusahaan telekomunikasi. Iya namun Zakiya dan juga pemirsa kita masih akan menunggu pengumuman resmi di Rudiant PLN yang baru dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada sore hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita nantikan kinerja di Rudiant PLN yang baru bersama jajaran direksi PLN untuk menjawab tantangan-tantangan yang telah saya paparkan dan tentunya untuk mewujudkan sistem kelistrikan nasional yang handal. Zakiya Baik Eva Wondo terima kasih atas informasinya. Kita akan lanjutkan informasi terkait dengan teka-teki siapa yang akan menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang akan segera terjawab. Menteri BUNN Erick Tohir menyatakan akan mengumumkan nama di Rudiant yang baru pada Senin sore hari ini. Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya dalam segmen fact check berikut ini. Silahkan Eva. Ya baik, terima kasih Zakiya. Zakiya dan juga pemirsa di Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Erick Tohir memastikan pengumuman Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN akan dilakukan pada Senin 23 Desember 2019 atau hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perubahan jajaran Direksi PT PLN akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Lalu apa saja tantangan di Rudiant PLN yang baru dan mampukah di Rudiant PLN yang baru menjawab tantangan perusahaan dan kebutuhan publik? Mari kita cek data dan faktanya. Zakiya dan juga pemirsa. Ya kita lihat dulu ini pernyataan dari Menteri BUMN Erick Tohir yang menyatakan ada beberapa posisi Direksi PLN yang mengalami perubahan dan akan diumumkan pada sore hari nanti. Apa saja ini pernyataan selengkapnya dari Menteri BUMN Erick Tohir yakni Direktur Utama, Komisaris Utama dan Direktur Keuangan PLN. Besok atau hari ini maksudnya akan ada pergantian di mana tentu besok jam 4 sore. Ini pernyataan Erick Tohir di Jakarta Teater pada minggu 22 Desember 2019. Terima kasih telah menonton!